Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada video kali ini saya akan menceritakan berkenaan dengan cerita Nabi Musa alaih salam dan Nabi Isa alaih salam serta Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam masih pada kisah teladan Rasulul Azmi pada video sebelumnya sudah saya ceritakan dua Nabi yaitu Nabi Nuh alaih salam dan Nabi Ibrahim alaih salam baiklah mari kita simak satu demi satu dan jangan lupa untuk like and subscribe channel Abdullah Akhir TV semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya Amin Nabi Musa alaih salam Nabi Musa alaih salam dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela berbuat kezaliman dan semenang-menang di muka bumi Mesir serta membuat penduduk menjadi terpecah bilah Fir'aun mendas rakyatnya dan menyebelih anak laki-laki yang baru lahir sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup ini semua dilakukan karena ia percaya bahwa ramalan suatu saat akan ada anak laki-laki yang menggantikan tahtanya ketika Musa lahir Allah memberikan petunjuk kepada orang tua Musa agar Musa dihanyutkan di sungai Nil ternyata bayi itu diambil oleh para pembantu Fir'aun dan dibawa ke istana akhirnya Musa dijadikan anak angkat oleh istri Fir'aun Nabi Musa kemudian menjadi putra angkat di istana Fir'aun setelah dewasa Nabi Musa menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Bani Israel Nabi Musa AS berkeinan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun di Mesir setelah Allah memberikan petunjuk dan wahyu kepada Nabi Musa AS di lembah tua maka beliau dengan penuh kemantapan pergi ke kerajaan Mesir untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun sesuai dengan firiman Allah yang terdapat pada surah An-Nazi'at ayat 16 dan 17 Bismillahirrahmanirrahim Artinya ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua bergilah kamu kepada Fir'aun sesungguhnya ia telah melambuai batas Quran Surah An-Nazi'at ayat 16 dan 17 selanjutnya berkenaan dengan Rasul Ulul Azmi Nabi Musa diberikan mu'jizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa tongkatnya dapat berubah menjadi ular raksasa tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya serta dapat membelah laut merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bahala tentaranya selanjutnya kisah Nabi Isa Nabi Isa dianggat menjadi Nabi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sama dengan ajaran Islam sekarang yaitu mengisahkan Allah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil Nabi Isa AS mempunyai sahabat yang dikenal dengan nama Al-Hawariyun yang berjumlah 12 orang Nabi Isa AS dikejar-kejar oleh tentara kerajaan Herodes yang sangat kejam akhirnya Nabi Isa AS bisa ditangkap karena bantuan Yahuda sahabat Nabi Isa sendiri yang berkhianat kepadanya atas pertolongan Allah maka Nabi Isa diselamatkan dan diangkat ke langit pada saat usia 33 tahun sedangkan berkenaan dengan kerasulannya Allah berfirman pada surah Al-Ma'idah ayat 75 Bismillahirrahmanirrahim Al-Ma'idah binu binu maryama illa rasul wadukhalat min qabalih rusul wa ummuhu siddiqah artinya Al-Ma'idah al-Ma'idah putra maliam hanyalah seorang rosul sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rosul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran untuk menghadapi kaumnya Nabi Isa diberikan mu'jizat oleh Allah berupa dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan membuat burung dari tanah dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar selanjutnya yang ke lima iaitu Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam masyarakat jahiliah yang menyebabkan banyak orang menyembah berhala suka berjudi mabuk-mabukan menindas berdusta dan merendahkan kaum wanita Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki sifat yang lemah-lembut suka menolong dan selalu berkata jujur sehingga dia diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya Nabi Muhammad SAW mengubah kepercayaan bangsa Arab Quraish dan adat istihadatnya dengan ajaran Islam Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir yang membawa ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dunia pada saat Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus atau menyediri dalam kuat untuk beribadah yaitu tepatnya di Gua Hirok datanglah Malaika Jibril yang menyampaikan wahyu yang pertama yaitu Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Bismillahirrahmanirrahim Iqra' Bismi Rabbika الذي خلق خلق الإنسان من Al-Alaq Iqra' ورب الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Surah Al-Alaq Yat 1 sampai 5 Mengenai Kerasulan Nabi Muhammad SAW Dinyatakan oleh Allah dalam firmarnya pada Surah Al-Fab Ayat 29 Bismillahirrahmanirrahim 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 Nibal Al-Fab Ketusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir Tetapi berkasih sayang sesama mereka Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya Quran Surah Al-Fat ayat 29 Mu'jizat Nabi Muhammad SAW Yaitu dapat membelah bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya Dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna Serta selalu dijaga kemurniannya Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj Dari Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha Yang membawa pesan Yaitu Solat Yang dilaksanakan Sebanyak lima waktu Para pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rasul Al-Azmi Yang berjumbah lima Yang pertama adalah Nabi Nuh AS Yang kedua adalah Nabi Ibrahim AS Yang ketiga adalah Nabi Musa AS Yang keempat Nabi Isa AS Yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW Rasul Al-Azmi ini Adalah Rasul pilihan Dan gelar ini adalah yang memberikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Bisa mengambil indisari Perjuangan Para Rasul Al-Azmi Dalam menghadapi Cobaan dan musibah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Kita Diselamatkan oleh Allah Dan akhirnya kita Bahagia Dan selalu Bahagia Baik di dunia Dan di akhirat Demikian Yang dapat Saya sampaikan Dan akhir kalam Ihdinas surat al-mustawim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!